What's good youtube, halo temen temen, balik lagi sama gue Kali ini gue lagi ga di rumah gue nih Gue lagi di suatu tempat ya Mas Eh, ikutannya mas Eh, halo Iya What's good youtube, halo temen temen, balik lagi sama gue Kali ini gue ga sendiri nih Kita kedatangan, ga kedatangan sih gue Gue dateng Gue sekarang sama bang Adit nih Hai Ini nih Collapse pertama gue Pertama kali banget gue collab sama youtuber Langsung youtuber kondang lagi Apa Kondang bisa aja, gimana Kesibukannya dulu deh bang Adit, apa aja nih kesibukannya Terus gimana dunia persneakeran Iya Kesibukannya masih Selain gue ada Apa namanya, gue ada bisnis kantor juga Yang kesubungan sama IT Yaitu kayak gini Temen temen juga ngeliat apa namanya video gue Setiap minggu, tanya terus Emang lagi selu selunya Lagi selu-selunya bikin konten gitu Seperti gini Nah di video kali ini bang Atau kita akan ngebahas Tentang hypebeast Karena semua orang tau hypebeast Bahkan tuh Yang gue denger Atau bukan yang gue denger Yang gue rasa tuh Anak-anak sekarang tuh Menganggap hypebeast itu Kata gantinya keren Jadi kayak Weh lu hypebeast banget bro Kayak gitu loh Gue pikir tuh hypebeast tuh Salamat kata penuh Udah penuh? Enggak dong, hypebeast Oh, hypebeast Salah Hahaha Hahaha Lucu Kurang lucu ya Hahaha Luar biasa Ya makanya kita akan Ngebahas soal hypebeast Jadi Langsung aja deh kita mulai deh You're ready? Let's go Luar biasa Sekarang kan Orang-orang kan udah Tentang hypebeast tuh kayak udah familiar lah Ibaratnya Hampir semua orang tuh mengikuti Caranya hypebeast Berpikiran seperti itu Hypebeast itu tuh Sebenernya awalnya magazine Kalo gue Kalo gue yang bertau ya Gue tau Terms hypebeast itu Apalah dari Apa namanya E-magazine Website Hypebeast.com Which is Apalagi ngebahas tentang Si sneakers Of course Fashion Ada politics juga Macem-macem sih intinya Apa namanya Subculture Dan pop culture Iya Jadi Pokoknya dari magazine nya Dia tuh membahas Culture-culture Yang tadi Bang Adit sebut lah ya Tapi orang-orang itu Sekarang tuh Ngikutin hypebeast Kayak dari fashion nya Segala macemnya Dan orang-orang ini Disebut hypebeast Itu Maksudnya gimana Bang? Bagus apa enggak sih sebenarnya Menurut lo? Hypebeast Nah Terms-terms kedua nih ya Terms kedua ya Terms kedua Hypebeast itu Kalo gue liat Lebih kepada Orang-orang Yang Mereka Gak loading dulu Mereka Gak pakai mikir Atau mereka Punya satu urgensi Untuk Mengikuti Atau memiliki Apapun itu yang sudah hype Nah Hypebeast Jadi kayak orang-orang yang Pengennya obses Dan pengennya punya sesuatu Yang sifatnya Sedang hype Gitu Jadi Follow trend gitu ya Follow trend Dan menurut gue ya Kenapa sesuatu bisa hype Hype itu kalo menurut gue Itu terbangun Oleh brand itu sendiri Jadi sesuatu akan menjadi apa Apabila Satu brand Mengiklankan dengan Sangat gembar-gembur Contohnya misalnya Ya Hypermax Hypermax nih Ini dibilang sepatu hype Kenapa? Karena emang Nike tuh Punya budget sebegitu besarnya Untuk Mengiklankan Si sepatu ini Jadi kita-kita nih ya Mungkin ya Sebagai penikmat sneaker Wapapun tuh Kemakan iklannya lah Mungkin orang yang kemakan ikan mentah-mentah Atau gimana Sehingga punya organisasi Cukup memilikinya Itulah hypebeast Itulah hypebeast Tapi terlepas dari itu Kita no offence ke siapa-siapa ya Kita no offence ke siapa-siapa Karena Walaupun begitu hypebeast tuh Ada positif, ada negatifnya juga Betul Kalo menurut gue Kalo menurut gue Positifnya hypebeast itu Atau positifnya hype lah Positifnya hype itu Jadi Contohnya dalam sneakers Berarti sneakers tuh Nggak turun-turun Ya Jadi kita yang suka sneakers tuh Punya Punya apa ya Kayak rekomendasi Sepatu apa sih Yang lagi bagus sekarang Kalo menurut Bang Adit Gimana positifnya Kalo menurut gue Positifnya Nah kalo menurut gue Hype atau sesuatu yang hypebeast itu Positifnya adalah Kita tau bahwa brand Yang kita sukai Yang mungkin brand itu Merefleksikan kita Sebagai person gitu Mereka masih Going well Mereka mau yang produk-produk baru Mereka masih menyenangkan Dan Apa ya Kesukaan kita Karena brand itu tuh Ya masih terus terakomodir lah Untuk industrinya Setelah keseluruhan Buat kita nih Para pecinta Sneakers Dan lifestyle-nya Itu satu perjalanan Yang Yang Gak bisa dihindari Sayangnya Sayangnya Kadang-kadang Negatifnya Negatifnya Gak semua orang mungkin Cocok Pake sepatu Jordan Gak semua orang Cocok mungkin Pake sepatu Hypermax Tapi ya Karena barang itu Pagi hype Dan tendensinya Kadang-kadang Beli itu Supaya Mereka beli sesuatu yang Akan mahal gitu ya Jadinya Gak ada kesimbangan Antara pemasukan Dan pengeluaran Lo jadi boros Misalnya Bila lo melupakan Efek-efek lain Yang akan ditimbulkan Dengan lo Membeli begitu banyak Barang Misalnya lo melupakan Akhir finansial Lo sendiri Hal-hal kayak gitu Sebenernya Yang harus dihindari Kalo Lo Suka 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 Itu Intinya adalah Hypebis itu Dari magazine Dari Magazine Yang membahas Culture Sneakers Yang lagi trending Kalo Misalnya Kalian Ngikutin Hypebis Berarti kalian Hypebis ini ngikutin Ngikutin trend Nah, kalian ngikutin trendnya Si Hypebis Intinya seperti itu Jadi Ibaratnya Semacam pengikut lah ya Semacam pengikut Kalo misalnya kalian bisa Lebih tau Tentang Hypebis itu Seperti apa Kalian mungkin Akan lebih berpikir Kalo misalnya Apa sih Barang yang bener-bener Kalian suka Misalnya sneakers itu apa sih Misalnya sneakers yang bener-bener Kalian suka Jadi Sometimes Hypebis ngebuat sesuatu Yang lagi trending Juga kalo misalnya Kalian gak suka Tapi kalo emang yang Kalian suka Ya kebetulan Berarti kan Jadi mahal Jadi mahal Sebenernya gak salah juga Karena misalnya Contoh Yang lagi hype sekarang Supreme Betting 8 Gitu ya Sebenernya Supreme itu Udah naik Udah dari lama Dari lama Lama banget Lama banget Sampai itu Ya dari gue SD juga KWnya udah ada Gitu kan Cuman gue Bener-bener mendalami Atau gue suka Supreme Streetwear Yang bener-bener Supreme Itu kayak Baru-baru Jaman kuliah Ya sekitar 2-3 tahun yang lalu Waktu jaman itu Atau sampai tahun lalu lah bang Sampai tahun lalu lah Itu gue pake Supreme Gue bikin juga di Youtube kan Ya caranya Supreme Apa apa Terus Fakta-faktanya Gimana caranya Supaya Kenapa sih gue suka Supreme Gitu kan Di saat orang pake betting ad Kita bisa Ingat lah JST tahun lalu GSS yang pertama Semua orang pake betting ad And then now Seorang yang Supreme Gue suka Supreme Gue suka Supreme Kayak Kebanting Ya gapapa sih Sebenernya bagus Cuman Ya itu ya harganya jadi naik Sesuatu yang kita suka Kena hype Jadi naik Gitu Ya itu sebenernya plus minus Ya plus minus Buat brandnya mungkin Bagus Jadi ada accomplishmentnya Jadi bisnisnya jadi semakin Bergembang Kayak Supreme kan sekarang Nilainya 1 billion dollar Ya Udah unicorn Karena mereka mau ekspansi Jauh lebih bagus lagi Nah cuman Apa namanya Ya sometimes Kalo misalnya emang Temen-temen emang suka Supreme Dari Sonya gitu ya Mereka suka Supreme dari Sonya gitu ya Mereka juga oke gitu 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 gak apa-apa Maksudnya emangnya Cuman itu tadi aja jadi lebih mahal Itu doang sebenernya ya Gitu Untung gue buatnya polos-polosnya Gitu Gitu Kalo emang dari roots-nya kayak gue nih Gue suka banget Y3 Mungkin gue bisa dibilang hype beast Y3 Karena ya Itu represent gue Represent jati diri gue sebagai Seorang Aditya Mungkin juga Hanif Dia suka banget Supreme Karena ya seorang Hanif itu Terrepresentasi dengan Supreme Jadi Sekarang Supreme nge-hype Mungkin 2-3 bulan lagi Y3 nge-hype Jadi Bang Aditya di sepatu jadi mahal Hahahaha Tapi Tapi Yang gue coba Sampaikan tadi adalah That's a good hype beast Ya bahwa Good hype beast Akan membeli sesuatu Yang Memang merepresentasikan Jadi yang seperti apa Bukan 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 Buta ya Oh sekarang lagi Baiknya kayak Oh sekarang lagi Supreme Supreme Oh sekarang lagi champion Jadi yang dibilang How to impress other person Iya Biasanya kayak gitu Sementara kan Kalau menurut gue Sepatu gue yang paling nyaman Itu ini men Air Max Air Max 90 Flyknit Ya Gue baru punya ini Semenjak Air Max ngelain Flyknit Karena Sebelum Flyknit Nggak enak menurut gue Gitu ya So Ini adalah Suatu bentuk Dimana gue mencoba untuk Gue membeli sesuatu Untuk memuaskan diri gue sendiri Iya bener banget Jangan pedulikan Orang itu Akan Berpendapat apa Ya Selama itu Untuk merepresentasikan diri lo sendiri Ya lo melakukanlah Gitu ya Itu menurut gue Yang lebih baik Daripada lo Menjadi high piece Yang bener-bener Butuhkan sesuatu Yang lagi hype Yang lagi di Instagram Yang lagi rame Orang pake apa Wah harganya berapa ampun Wah yang lo beli Nah gitu Ya cuman itu Believe me ya Alah menurut gue gini Sir Ini mungkin Mungkin penakut gue aja ya Saya menjanjikannya Berinteres di sneakers Banyak hal lain Jauh lebih menjanjikan Lebih invest Ya bagaimana aku sendiri Kesitu lah material Yang tidak Tahanan Ya Jadi Menurut gue Ya Lo pake aja Lo pake aja Jangan lo pakekan Lampu mahal Jangan lo pakekan Kamu apa-apa Lo pake aja Kalau lo mau invest Ya invest di emas Invest di property Misalnya kayak gitu Ya Itu itu how i think you should spend your money nah sementara ya kalo misalnya hopefully ya temen-temen semua emang mau koleksi barang-barang yang like that karena emang lagi suka dan misalnya mereka saldikan datu diri temen-temen semua mungkin juga ada spek kenapa banyak yang banyak gue nih soalnya kok gue gak punya supreme terus gue gak punya batin game gue kalo sekolah seunik lo nya cukup gue senengnya gini, gue gak ada logo-logonya kalo gue disitu lah kesukaan masing-masing orang berbeda jadi tergantung seleranya kan nah hypebeast itu mengubah selera orang jadi kalo misalnya kalian terpengaruh ya terpengaruh lah kayak gitu kan sebenernya plus-minus yang tadi kita bilang terus berarti ada pertanyaan dong sneakerhead itu hypebeast? apa enggak? atau mungkin iya mungkin enggak? nanti dulu itu bisa dilanjutin di videonya bang Adit nanti jadi kalian cek youtube nya udah pasti kalian udah tau channelnya apa nanti bakal kita bahas tentang sneakerhead disitu ya kita akan bakal sneakerhead disitu kira-kira mungkin gitu aja kali bang Adit ya mungkin kira-kira gitu aja jangan lupa like video ini jangan lupa subscribe channel gue jangan lupa share video ini ke temen-temen kalian jangan lupa juga follow instagram gue at hanif rd underscore cek juga instagramnya bang Adit ada disini adit dialogi udah lah you know what it is udah lah kira-kira gitu aja video pokoknya kita hampir ini siap yaa sekali lagi gua mungkin bisa bilang ke kalian it doesn't matter how high your stuff it doesn't matter how expensive your stuff if you are ugly, you are ugly hahahahahahah Ciao Bye